Halo seluruh makasih udah melipir di channel gua dan haturnuhon yang udah subscribe ke channel gua kalau belum ya usahin subscribe dong biar gua semangat bikin video baru jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gue update video baru Halo para pecinta film yang males nonton film balik lagi sama gua guntur di konten nyeritain film karena channel gua isinya bukan cuman nyeritain film jadi lu bisa cek playlist nyeritain film di channel gua di sana sudah ada beberapa video tentang alur cerita film Oke di konten nyeritain film kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Overt Drive tahun 2017 film ini disutradarai oleh Antonio Nagret film ini mengisahkan tentang kakak beradik yang berusaha mencuri koleksi mobil klasik milik boss mafia berbahaya Yaudah nggak usah banyak spoiler di awal karena video ini isinya spoiler semua langsung aja kita mulai ceritanya film diawali dengan memperlihatkan sebuah lelang mobil mewah Bugatti 57SC Atlantik tahun 1937 setelah lelang yang sengit akhirnya mobil itu dimenangkan oleh seorang pria yang bernama France lalu scene memperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang berada di jembatan mereka bernama Andrew Foster dan Gerard Foster atau bisa disebut Foster Brother Foster Brother berencana mencuri mobil Bugatti yang dimenangkan oleh France karena memang Foster Brother ini spesialis pencuri mobil klasik tak lama kemudian mobil trailer yang berisi mobil Bugatti klasik pun lewat Foster Brother pun bersiap di posisinya saya masing-masing dan langsung beraksi peak he betina Setelah melakukan aksinya, Poster Brother berhasil mencuri mobil Bugatti-nya. Setelah berhasil mencuri, Poster Brother pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan keberhasilan mereka. Lalu, muncul Stephanie. Stephanie marah pada Andrew, karena dia ninggalin Stephanie waktu tidur, habis ngecrit gitu. Dan gak ngajak Stephanie dalam pencurian mobil, padahal mereka itu satu tim. Lalu mereka bertiga pun ngobrol sambil ngopi-ngopi cakep. Gerathur menceritakan pengalaman dia mengganti oli mobil Ferrari 62 Classic, waktu menjadi mekanik. Ya intinya mah mobil itu teh, mobil impian si Gerath gitu kan. Besok paginya, Poster Brother akan melakukan transaksi penjualan mobil Bugatti yang baru mereka curi dengan seorang yang bernama Panahi. Tapi Panahi marah karena Poster Brother mencuri mobil itu dari seseorang yang sangat berbahaya. Andrew pun marah, karena dia juga gak peduli si Panahi dapet duit dari mana. Dan gak mempermasalahin juga masalah duit dia kan. Jadi harusnya si Panahi juga gak masalahin si Poster Brother dapet mobil dari mana gitu. Lalu perkelahian pun tidak dapat dihindari. Tapi tiba-tiba muncul Franz, menggerbuk mereka semua dan menangkap Poster Brother. Kemudian mereka dibawa menemui Jachomo Morier. Morier adalah mafia yang sangat menyukai mobil mewah klasik. Dan mobil yang Poster Brother curi adalah miliknya. Lalu Morier menembak Panahi. Ya karena kan si Panahi ini kan otak dari pencurian itu. Si Poster Brother kan cuma ngejalanin perintah aja sama pesenan orang gitu kan. Kemudian Morier mengajak Poster Brother melihat koleksi mobil Morier. Saat Morier akan membunuh Poster Brother. Andrew bilang, mereka berdua akan mencuri sebuah mobil Ferrari klasik langka dari seorang mafia bernama Max Klem. Dan ternyata Max Klem adalah musuh dari Morier. Kemudian Morier tidak jadi membunuh Poster Brother. Dengan syarat, mereka bisa membuahkan mobil Ferrari milik Max Klem dalam waktu seminggu. Lalu Poster Brother pun dilepaskan. Saat perjalanan pulang, Andrew bilang ke Garrett pencurian kali ini adalah pencurian terakhirnya. Setelah itu dia akan pensiun dan mengajak Stephanie menikah. Walaupun Garrett gak setuju andro pensiun, tapi Andrew gak peduli dan itu adalah pilihan dia. Lalu Garrett pun bilang, mereka tidak pernah merencanakan pencurian mobil dalam waktu seminggu. Jadi mereka harus merekrut. Rekrut lagi. Jadi mereka harus merekrut tim. Saat pulang ke rumah, Stephanie marah ke Andrew karena dia tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar gitu seharian. Gue kira di Indonesia doang kalau misalnya cowok gak ngasih kabar cewek ngambek. Di luar nagrek juga sama aja ya. Oke lanjut. Lalu Andrew menceritakan semuanya ke Stephanie. Stephanie pun ingin ikut membantu dan mencarikan tim untuk Andrew. Tapi Andrew menolak. Ya karena dia takut terjadi apa-apa sama Stephanie gitu kan. Stephanie yang kekeh ingin membantu akhirnya diizinkan oleh Andrew. Dan perekrutan pun dimulai. Orang pertama yang mereka temui adalah Devin. Devin adalah cewek yang hobi nyolong. Anjay, cakep-cakep cowoknya tanjir. Kemudian mereka merekrut Leon. Si ahli peledak yang gak ahli-ahli banget sih. Dan yang terakhir. Para pengemudi handal yang gue gak tau nama mereka siapa aja. Karena emang gak disebutin di film. Jadi lanjutin aja ceritanya. Saat mereka pulang. Ternyata sudah ada seorang pria di rumah mereka. Pria itu bernama Lauren Morier. Lauren adalah sepupu dari Jachomo Morier. Dia ditugaskan oleh Morier untuk membantu dan mengawasi rencana pencurian Foster Brother. Lauren juga berperan sebagai koneksi mereka untuk bisa bertemu dengan Max Klem. Lauren pun mengajak Foster Brother bertemu dengan Kun. Kun adalah orang kepercayaan dari Max Klem. Foster Brother dan Stephanie mengajak Kun bekerja sama. Dan menjelaskan kalau mereka pencuri yang handal dan bisa mencuri kendaraan apa saja. Foster Brother ingin Kun mengenalkan mereka pada Max Klem. Lalu Kun mengetes skill Foster Brother. Kun meminta Foster Brother menghentikan pesawat yang akan take off. Foster Brother pun menerima tantangan dari Kun. Walaupun sedikit ragu. Tapi mereka berhasil menghentikan pesawat itu. Yang ternyata itu pesawat milik Klem. Max Klem yang hanya berisi stick golf. Termasuk seluruh kawasan landasan itu milik Max Klem. Wanjir Beng Harpi. Sanilisi Max Klem. Tanpa mereka sadari ada dua orang yang mengawasi mereka. Siapakah mereka? Nanti juga akan terjawab. Jadi tonton terus videonya. Karena berhasil melaksanakan tantangan. Foster Brother pun dipertemukan dengan Max Klem. Saat mereka mendatangi Max Klem. Dia sedang sibuk memasukkan mayat pilot ke dalam tong. Karena Max Klem merasa pilot itu penakut. Sampai-sampai pesawat berhasil dilumbuhkan oleh Foster Brother. Lalu Gareth menjelaskan siapa mereka dan maksud kedatangan mereka. Gareth bilang dia ingin bekerja untuk Max Klem. Mencarikan atau mencuri mobil klasik untuk koleksi Max Klem. Dan menjelaskan kalau mereka maling profesional. Maling ada yang profesional ya. Tapi Max gak peduli seberapa hebat mereka. Yang penting adalah kepercayaan bagi Max. Kemudian dia melakukan semacam tes kecil kepada Andrew. Setelah melakukan tes itu. Andrew dan yang lainnya mendapat kepercayaan dari Max Klem. Saat mereka semua akan pulang. Lauren mengatakan kalau dia penggemar mobil. Dan bilang kalau dia itu membenci Jacomo Morier. Walaupun dia sepupunya. Dia ingin banget membunuh Jacomo. Karena dia telah mau dipermalukan di depan anak buahnya. Dan membuangnya 2 tahun yang lalu. Ya intinya mah si Lauren ini berusaha supaya si Max tunjukin koleksi mobilnya gitu. Jadi dia tuh punya skill ngebacot gitu kan. Karena Max kemakan sama ceritanya si Lauren. Akhirnya dia menunjukkan koleksi mobilnya. Dan ya disanalah mobil incaran mereka berada. Ferrari GTO 250. Gerard sangat menyukai mobil itu. Karena ya itu semacam mobil impiannya dia gitu. Yang gak mungkin dia milikin gitu. Saat melihat-lihat mobil Andrew berhasil melihat kode keamanan garasi milik Max Klem. Saat perjalanan pulang Andrew marah pada Lauren. Karena dia ceroboh dan terang-terangan ingin melihat koleksi mobilnya Max. Dan itu sangat beresiko dicurigai Max. Andrew ingin Lauren keluar dari tim. Tapi Lauren bilang kalau Morier bakalan marah kalau dia dikeluarkan dari tim. Kemudian Gerard bertanya ke Lauren. Apakah dia benar-benar membencih ke sepupunya Morier. Dan pengen ngebunuh si Morier gitu. Lauren pun bilang kalau dia itu sayang sama sepupunya. Jadi yang tadi dia omongin ke si Max Klem itu cuman ngewadul gitu. Cuman bohong. Yaitulah skillnya bacot. Saat mereka pulang ternyata Devin didatangi dua orang pria yang mengawasi mereka tadi pagi. Mereka adalah Interpol. Yang bernama De Paul dan Klosov. Mereka sedang menyelidiki kasus pencurian yang sering terjadi di Eropa. Dan mereka berdua mencurigai poster brother yang melakukan pencurian mobil itu. Lalu memperingati poster brother kalau dia akan terus mengawasi mereka sampai mendapat bukti yang cukup untuk menangkap mereka. Lalu mereka pun pergi. Kemudian Andrew dan Gerard pun berencana pergi dari kota itu karena sudah tak aman lagi. Lalu Gerard pun memperingati Lauren jangan sampai dia bilang ke Morier kalau mereka berencana pergi. Singkat cerita, scene memperlihatkan Stephanie yang diculik oleh Frank dan anak buahnya. Kemudian Shane berpindah lagi kepada Andrew dan Gerard yang sedang jalan-jalan. Tapi tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Panahi yang ingin balas dendam. Setelah melakukan kejar-kejaran, akhirnya anak buah Panahi pun berhasil dikalahkan. Saat Andrew dan Gerard pulang, mereka diberitahu kalau Stephanie diculik oleh anak buahnya Morier di pasar tadi pagi. Dengan penuh emosi, Andrew dan Gerard mendatangi Morier. Lalu Morier bilang kalau dia tahu Oster Brother akan kabur ke Perancis. Dan gak mau melanjutkan pencurian mobil Ferrari-nya milik Max Klem. Ya padahal mah soal dia mau kabur kan gak ada hubungannya sama si Morier. Mereka kan mau kabur gara-gara diincer interval. Emang nih si Lauren anjir bacotnya gak bisa dijaga. Morier pun bilang kalau Oster Brother bisa membawa mobil Ferrari milik Max Klem. Dia akan melepaskan Stephanie dan Morier. Ingin mengetahui semua anggota tim dan rencana milik Oster Brother. Andrew pun meminta Morier menemui dia dan timnya di Dermaga besok pagi. Singkat cerita esok paginya, Morier dan timnya Poster Brother Kopdar di Dermaga. Kemudian Andrew menjelaskan rencananya. Dia berencana menjauhkan Max Klem dari rumahnya dengan cara menyamar jadi polisi dan pura-pura menggerbek rumah Max Klem. Setelah Max pergi, dia dengan leluasa mengambil mobil miliknya. Ketika sedang asik Kopdar, tiba-tiba Max Klem datang dan memperingati Morier kalau dia tahu si Morier merencanakan sesuatu dan Max Klem pun mengancam akan merampas derah kekuasaan milik Morier. Max juga bilang dia jauh lebih hebat dua langkah dari Morier. Lalu Max pun pergi. Morier yang kesal meminta Poster Brother mengambil mobil milik Max besok pagi dan dia ingin ikut dalam aksi pencurian imobil itu. Andrew pun bilang itu bukan ide yang bagus, tapi Morier tetap memaksa dan meminta ketemu lagi besok pagi jam 7 di tempat yang sama. Malam harinya, Poster Brother dan Lauren ngopi-ngopi cantik di kafe. Kemudian, mereka didatangi oleh Depaul dan Klossom. Depaul pun bilang dia tahu kalau Lauren adalah sepupu dari Jatomu Morier. Depaul juga bilang dia tahu Poster Brother dan Lauren merencanakan sesuatu dan Depaul akan mengawasi mereka. Lalu Depaul dan Klossom pun pergi. Andrew yang gak mau dia diawasi Depaul dan Klossom meminta Lauren berpura-pura berseteru atau berantem gitu agar Depaul gak mencurigai lagi rencana mereka gitu. Tanpa bakbi ibu, Andrew langsung menghajar Lauren. Ya walaupun Andrew bilangnya pura-pura, tapi kok kayaknya mumpulnya dari hati dah. Kayaknya kesalnya, kesel beneran dah itu bukan pura-pura. Besok paginya, terlihat Stephanie yang menggedor-gedor pintu di ruangan tempat dia ditahan. Saat Lauren masuk untuk mengecek, Stephanie berhasil mencuri kunci kamar dari Lauren. Lalu, Lauren dan Morier pergi ke dermaga untuk kopdar sama Poster Brother. Tapi yang datang malah interval Depaul dan Klossom. Sementara itu, Poster Brother dan tim pergi ke rumah Morier menggunakan bis yang dicuri Devine. Di perjalanan, Devine menelpon Max Klem dan membicarakan sesuatu. Mereka pun sampai di rumah Morier. Saat Leon akan meledakan pagar rumah Morier, peledaknya gagal. Untung saja, pintu dibuka oleh Stephanie yang berhasil tabur. Sementara itu, Morier ditanggap oleh Depaul dan Klossom. Saat Morier akan di Borgol, dia ingat rencana Andrew yang akan menjauhkan Max dari rumahnya. Supaya Andrew bisa leluasa mengambil mobilnya. Akhirnya, Morier sadar Andrew tidak berniat menjauhkan Max dari rumahnya. Tapi Andrew berniat menjauhkan Morier dari rumahnya. Supaya Andrew dan timnya bisa mengambil semua koleksi mobil milik Morier. Lalu, Morier melakukan perlawanan dan berhasil kabur. Scene kembali ke Poster Brother dan timnya. Setelah mereka masuk, mereka langsung membobol garasi koleksi mobil Morier. Dan membawa semua mobilnya. Leon pun meledakan semua mobil anak buah Morier. Supaya tidak bisa mengejar Poster Brother dan timnya. Nah, gitu dong. Baru ini disebut ahli peledak. Kemudian, Andrew mendapat telpon dari Klossom. Dan memberitahu kalau Morier kabur dan sedang kembali ke rumahnya. Ternyata Andrew dan Klossom sudah bekerja sama. Morier pun menemukan Andrew dan Gerard. Dia langsung mengajar mereka berdua. Tapi, tiba-tiba Andrew berhenti dan melamar Stephanie. Setelah mendapatkan jawaban iya. Andrew pun langsung tancap gas. Anjir sih, Stephanie. Ya imut. Bisa deh, benget. Mukanya tuh imut banget gitu, anjir. Bodinya pas lagi. Sesuai proporsi TH, anjir. Suka gue nih. Kalau kayak gini nih. Cewek kayak gini nih. Lalu, Poster Brother dan tim berpisah. Andrew menyuruh rombongan tim pergi ke dermaga. Sementara Andrew dan Gerard mengalihkan perhatian Morier dan Lauren. Setelah kejar-kejaran yang alot, Andrew pun berhasil menyingkirkan Lauren. Dan membuat Lauren menabrak mobil container. Tinggal tersisa Morier yang terus mengejar Andrew dan Gerard. Andrew dan Gerard pun berhasil lolos dengan cara meledakan jembatan. Sehingga Morier tidak bisa mengejar lagi. Dan mereka pun berhasil kabur. Karena kehilangan jejak, Morier menyuruh Franks menghubungi semua orang dan mencari keberadaan mobil-mobilnya. Dan ya, dengan gampangnya, Morier mengetahui keberadaan mobil-mobilnya. Dia pun langsung pergi menuju ke pelabuhan. Sementara itu, mobil-mobil yang dibawa oleh tim sudah dinaikkan ke atas kapal feri. Morier yang berhasil menemukan Andrew dan Gerard berhasil mengejar sampai dermaga. Lalu, tiba-tiba Devin datang dan menabrak Morier menggunakan bus. Morier pun mati karena mobilnya meledak dan tercebur ke dalam laut. Lalu, Devin menghampiri Gerard dan bilang, dia akan menghubungi Gerard lagi. Lalu, Devin pun pergi. Sementara itu, Gerard dan Andrew naik ke kapal feri dan membawa dua mobil terakhir milik Morier. Di atas kapal, sudah ada Max Klem dan Interpol de Paul dan Carlson. Di akhir film, Gerard, Andrew, dan Stephanie sedang berlibur di Paris. Lalu, Devin muncul membawa mobil Ferrari yang sama persis seperti milik Max Klem, yang sangat diinginkan Gerard. Dan ternyata, itu memang mobil Max Klem yang dicuri Devin untuk Gerard. Kemudian, Stephanie pun mengajak mencuri satu mobil langkah lagi di Barcelona. Dan film pun selesai. Oke, film yang cukup menarik. Ya, sebenarnya sih gue menarik karena lihat mobil-mobilnya aja bagus anjir. Ya, secara garis besar, ceritanya simpel sih. Gampang ditebak aja gitu. Waktu pertama kali poster ngelakuin rencana gitu, gue udah tahu. Kalau yang dicuri, pasti bukan mobilnya si Max gitu. Pasti mobil si Morier gitu kan. Ya, karena kan si poster brother ini kan dendam kesumbatnya sama si Morier, bukan sama si Max Klem. Terus gue masih bingung sih, kapan si poster brother ini ngajak kerja sama si De Paul sama Colsem gitu kan. Kalau si Max Klem kan udah jelas tuh, waktu pertama si Gerard datang ke rumahnya juga dia udah dapet kepercayaannya kan. Terus si Devin nelpon si Max Klem gitu kan untuk menjalankan rencananya. Nah, sama satu lagi nih. Ini kan ceritanya si Morier mau pihak berbahaya ya. Bunga sakota gitu. Tapi kok pas ngejar si poster brother, cuman dia sama si Lauren doang gitu kan. Terus anak buahnya, dia yang banyak gitu kemana. Ya, emang sih yang dirumah kan mobilnya diledakin semua. Tapi kan, pasti kan anak buahnya nyebar di seluruh kota kan. Jadi, suruh nangkep. Langsung ketangkep gitu kan. Ini kok anak buahnya nggak ada semua. Padahal kan movie yang paling berbahaya di kota katanya gitu kan. Yaudah gitu aja lah untuk alur cerita film kali ini. Buat lo yang mau subscribe, subscribe aja lah. Gue nggak maksa. Tapi ya usahain dong. Terus follow juga Instagram gue, Twitter gue. Terus lo kalau mau ada sesuatu atau bisnis apa gitu sama gue. Lo bisa email juga. Linknya gue taruh semuanya di deskripsi. Oke? Sampai ketemu di contented and film berikutnya. Jangan lupa makan biar nggak lemes. Dan jangan lupa nafas biar nggak mati. Oke? See you.